Koalisi Indonesia Maju Jelang pemilu 2024 Koalisi Indonesia Maju Minggu malam menggelar silaturahmi di Kota Serang yang dihadiri Ketua DPC Gerindra Kota Serang Budi Rustandi Ketua DPD Partai Golkar Kota Serang Ratu Ria Mariana serta pimpinan partai politik baik tingkat provinsi maupun tingkat Kota Serang pengusung Prabowo Gibran pada pemilu 2024 Silaturahmi TKD Koalisi Indonesia Maju juga membacakan deklarasi sebagai komitmen pengurus partai pengusung Prabowo Gibran menang satu putaran di Kota Serang Ketua TKD Kota Serang Budi Rustandi menyampaikan untuk memenangkan Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 TKD Kota Serang membentuk tim pemenangan sampai ke tingkat kecamatan hingga kelurahan Selain itu pihaknya juga akan langsung door-to-door kepada calon pemilih agar pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka menang satu putaran Dengan begitu maka generasi muda akan menyongsong Indonesia Mas Di dalam Koalisi Indonesia Maju terdapat partai politik PSI yang dinilai bisa menarik pemilih pemula yang jumlahnya cukup banyak Di samping itu sosok Prabowo Subianto disebut juga sebagai magnet untuk kelompok muda dalam menentukan pilihan pada pemilu presiden 2024 Sekretaris TKD Kota Serang Ratu Ria Mariana sekaligus Ketua DPD Partai Golkar Kota Serang mengatakan Kepengurusan tim kampanye daerah Kota Serang sudah terbentuk Dengan begitu pihaknya akan melakukan konsolidasi komunikasi dengan sesama ketua partai koalisi agar bisa lebih bersinergi Menurut Ratu Ria Mariana, meski terdapat perbedaan persepsi di koalisi partai politik Namun semua sudah bersepakat, satu tujuan untuk memenangkan Prabowo Gibran di Kota Serang Kami sudah bersepakat, bersinergi, walaupun masing-masing berbeda warna tapi kita sudah melepung jadi satu teka, satu tujuan untuk memenangkan Prabowo Gibran Ditambahkan Ratu Ria, strategi pemenangan akan dibahas diantaranya mengenai program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat Dan Mewijaya, jurnalis Banton TV dari Serang memberitakan